Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar rilisnya Gupro Hero Series ke-10. Ini rilisnya sekitar bulan November kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sudah resmi ada di Indonesia, dan seperti ini tampilannya. Ada unit kameranya, ada baterainya, tentu saja harus ada memory card-nya untuk menyimpan file kita. Jadi yang seri ke-10 ini seperti ini, warnanya biru untuk tulisannya. Sebelumnya kan putih, ini biru, jadi langsung terlihat dari kejauhan. Dan seri ke-10 Black. Kelebihan dari Gupro ini adalah kameranya kecil, compact, kuat resisten, jadi bisa diajak untuk menyelam di bawah air, di dalam air. Dan di depannya ini sudah dilengkapi dengan layar, jadi cocok sekali untuk nge-vlog. Jadi kita ngomong di depan kamera, kita rekam, cocok sekali kita bisa menentukan posisi kita bahwa kita berada di tengah. Dan di depan ini sudah ada mic-nya, jadi langsung suara kita terekam dengan baik dan jelas. Di tombol sampingnya ada tombol perpindahan mode-nya, antara foto, video. Di atas ada tombol power-nya. Ini ada LED indikator. Di depannya sini ada tulisan brand GoPro-nya. Di sisi samping ada baterainya, baterai dan memori. Ada juga pengecasan juga di situ. Di depan ini ada lensanya, di bawah ada mounting-nya. Jadi kita bisa tambahkan seperti mounting. Biar mudah untuk meletakkan kameranya. Di atas ini juga ada microphone juga. Jadi stereo, dari depan, dari atas. Dan ini layarnya sudah touchscreen, ada LED indikatornya. Di layarnya sendiri ada logo dari GoPro-nya. Ada notifikasi baterai, penting sekali. Dan waktu perekaman, sisa berapa jam lagi yang bisa kita rekam. Dan ini real-time waktu perekaman kita. Kelebihannya GoPro ini kecil dan bisa ditempel di mana-mana. Diletakkan di mana-mana. Kita bisa merekam segala momen. Baik di atas air, di bawah air. Cocok sekali apabila kita yang merekam atau mengabadikan momen kita. Sangat kecil sekali dalam genggaman tangan. Untuk harganya sendiri dibanderol dari Rp349.000 atau Rp350.000 USD. Atau sekitar Rp5.000.000 sampai Rp8.000.000 untuk yang full aksesoris. Kira-kira sampai Indonesia setelah dikenakan pajak PPN, sekitar Rp8.000.000 untuk yang non-aksesoris. Jadi sudah menggunakan prosesor GPU P2. Bisa merekam 5K, 5,3K, 60fps. Tentu saja apabila sudah 5,3K bisa merekam dengan format yang di bawahnya. Yaitu 4K, 120fps. Dan untuk lensanya sendiri menggunakan 23MP. Cukup bagus sekali sih. Dengan kamera sekecil ini bisa mempunyai sensor 23MP. Kelebihannya lebih detail, lebih jelas, lebih jernih. Untuk videonya dilengkapi dengan stabilisasi 4.0. Jadi seperti merekam gambar pada lebih besar. Lalu di-crop supaya stabil. Mendukung 4.0 video stabilisasi. Ini yang saya dulu yang hyper smooth 2.0 saja sudah bagus. Apalagi yang 4.0 ini. Dan kelebihannya sekarang bisa auto-upload ke cloud kita. Jadi ketika kita charge, langsung mengupload semua yang kita abadikan tadi. Langsung di-upload supaya menghindari korup-korup dari kartu memori sendiri. Dan dulu sih keluhan dari GoPro ini ketika panas itu tidak bisa merekam dengan baik. Dan sudah mendukung time-wrap 3.0. 8x slow-mo. Jadi bisa merekam video lambat. Dan compatible with quick app. Dan ada aksesorisnya. 30 mount dan aksesoris. Yang tadi prosesornya RGB 2. Dan bisa merekam 5.3K 60fps. Hyper smooth 4.0. Waterproof 33 feet. Tanpa housing ya. Jadi lebih praktis. Cloud connected. Ketika nge-charge tadi langsung ter-upload. Dan bagus ketika digunakan di low light. Kenapa ini sangat penting? Karena biasanya kamera itu ketika low light itu akan ada noise putih-putih seperti itu. Jadi tidak bisa tajam gambarnya. Dengan upgrade sekitar 23MP tadi jadi bisa bagus di cahaya yang gelap. Seperti ini ilustrasinya bisa kita gunakan di segala aktivitas. Karena kamera cukup kecil bisa menangkap segala momen. Ini perbandingan yang tadi. Jadi ini HD ukuran HD. 1920 x 1080. Ukurannya segini. Dan 4K ini lebih besar lagi. Dan 5.3K itu lebih besar lagi. Untuk stabilisasi tadi. Jadi di crop. Jadi ukuran yang sudah direkam di crop. Supaya tidak terlihat shaky atau koyang-koyang di pinggirannya. Jadi video lebih stabil. Ini menggunakan sensor 23MP. Gambarnya lebih detail, lebih tajam. Sangat bagus sekali dengan mengingat ukuran kameranya cukup kecil. Ini perbandingan ketika HyperSmooth 4.0 dinyalakan. Dan ini yang ketika dimatikan. Jadi ada crooping bagian sini. Akan lebih kecil. Jadi gambar bisa lebih stabil. Ini cara untuk men-transfer footage-nya. Jadi gambar yang sudah kita rekam. Bisa disimpan di cloud. Bisa menggunakan wireless Wi-Fi dari Couproot itu sendiri. Bisa juga menggunakan kabel lightning via USB. Bisa juga kita lepas kartu memori-nya sih. Lebih hanya bisa digunakan segala moment. Merkam momentnya. Dan ada juga mode tambahannya. Apabila kita ingin lebih advance lagi. Bisa menambahkan lensa atau mengganti lensanya. Bisa menambahkan mic, HDMI port, dan yang lain-lainnya. Ada display mode-nya. Apabila yang disini kurang di dasar kekecilan. Bisa ditambahkan display mode-nya lagi. Bisa lebih besar. Lebih detail. Ini untuk penerangan, pencahayaannya. Ada LED-nya. Extra mode-nya. Dan sudah bisa mendukung live streaming. Dari kamera ini sendiri. Langsung biasanya ke YouTube atau ke Instagram. Dengan format 1080p. Dilengkapi dengan HyperSmooth 4.0. Ini ketika digunakan. Ketika minim cahaya. Night lapse. Bisa juga time lapse juga sih. Jadi berupa foto yang direkam. Nanti seperti patah-patah gambarnya. Ini slow motion-nya 240 fps. Bisa lebih detail, lebih lambat, lebih menarik juga. Ini bisa digunakan touch screen-nya. Untuk mengatur, memindahkan menu-nya. Ini ada fitur terbarunya. Yaitu Supercharge Power Tool. Dia ada 30 detik persiapan sebelum direkam. Jadi kita bisa menyiapkan dulu. Lalu 30 detik. Setelah itu baru direkam. Tentu ini hasilnya lebih baik sih. Dibandingkan kita langsung merekam biasa. Terkadang permulaannya itu tidak bagus. Dan mungkin kita tidak siap. Ini untuk Schedule Capture. Lebih ke time lapse. Jadi kita merekam. meng-capture foto dengan jumlah yang banyak. Lalu dibuat ke video. Seperti ini jadinya. Timelapse. Ini bisa juga live burst. 45 frame di 1,5 detik. Ada juga perekaman juga ini. Jadi ini langsung bisa untuk story sih. Biasanya kan ada yang story berapa detik. 15 detik, 30 detik. Secara otomatis. Langsung bisa kita upload. Bisa juga yang tidak pakai waktu juga. Ini ada tripod-nya. Untuk pegangan. Bisa juga meng-edit langsung. Edit-nya dengan cara yang mudah. Simple. Menggunakan Android apps. Atau iPhone. Bisa di-crop. Dipotong-potong. Ditambahin lagu bawaan dari aplikasi. Langsung kita upload secara detail. Ini. Yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ada mikrofon. Ada sensornya 23 megapiksel. Ada live previewnya. LCD di depan. Ada satu slide. Ini untuk indikator baterai sih biasanya. Ini mode button. Ini drain microphone. Ketika tidak bisa dibuka. Karena kan vakum ya ini. Di dalamnya ini. Supaya bisa masuk ke dalam air. Jadi di dalam ini tadi. Ada baterai. Ada SD card. Ada pembukanya. Ada USB-C. Di dalamnya. Ini untuk mounting tadi. Kelebihannya. Sudah tidak perlu housing lagi. Dan itu saja. Penjelasan saya. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin tanyakan. Atau yang ingin dibahas untuk video selanjutnya. Silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.